Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi wakafa Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala lihi wa sahabi ahli tuka wal wafa Subhanakala ilmalana ilama alam tanah inna ka antal alimul hakim Robbisrahulisodri Waisirli amri Wahli lukidatamilisan Yafkogolimawadu Teman-teman kicau mania Dimanapun anda berada Dari Sabtong sampai Merauke Khususnya kacar mania Salam hitam putih Salam dada hitam dari saya Kita ketemu lagi bersama saya Bang Kinara Kali ini di channel Kinara Kacar Banyuwangi Untuk video kali ini Saya mau angkat topik ya Kaitannya dengan kacar yang bagus Kacar yang bagus Berdasarkan pertanyaannya teman kita Intinya Dia mau beli kacar ya Bingung Kacar seperti apa yang bagus Mau lokal lukidatam Atau dada putih Kacar yang dari Tasik Kalimantan Kalimantan Atau kacar Medan Kacar Lampung Atau mana Atau kacar Aceh Jadi gini teman-teman Standarnya ya Kalau kita sudah bicara bagus Tentu Ukurannya relatif teman-teman ya Relatif Karena setiap kepala manusia Punya selera yang berbeda-beda Kita mau mengklaim Kacar yang bagus Adalah kacar yang Juara Misalkan Juara Ukuran gantangan saja Misalkan Ada gantangan Kelas papan atas Misalkan Ada lima gantangan Kelas papan atas Ada gantangan A B C D E Misalkan Bagus menurut gantangan A Belum tentu bagus Menurut gantangan B Jadi kacar yang bagus Di gantangan C Belum tentu bagus Di gantangan D Ini semua relatif Apalagi Kalau kita bicara Apa ya Pakem Dunia pakem Apakah ada di dunia ini yang pakem Gak ada Gak ada yang pakem Dari ukuran mahluk itu Gak ada yang pakem Jadi standarnya Kacar yang bagus itu Apakah bisa diklaim Dada putih bagus Gak juga Jadi kalau versi saya Kacar yang bagus Itu adalah burung yang bisa Standarnya Standarnya Paling level dasar Paling dasar ini Itu yang bisa menyenangkan hatimu Entah kamu memandangnya itu Dari Gicoannya Entah dari Posturnya Entah dari Warna bulunya Entah dari Gicoannya Walaupun menonton Tapi menyenangkan hatimu Yus Bagus itu Bagus Loh Serius Bagus itu Sekarang saya mau tanya Eh ya Tak tanya Ini secara logika Misalkan kita mau Menjunjung Menjunjung Melambung-lambungkan Burung gantangan Misalkan Coba saya mau tanya Semua burung gantangan Semua peserta buru Burung lomba Semua pasti beranggapan Semua pasti merasa Bahwasannya burunya itu bagus Semua orang itu merasa Burunya itu bagus bro Karena ukuran bagus sendiri Gak ada tolak ukurnya Loh serius ini Jadi ukuran bagus itu Gak ada tolak ukurnya Semuanya relatif Bagus menurut si A Belum itu bagus menurut si B Apapun yang dimiliki Seseorang itu Pasti bagus Makanya burungmu Yang bagus ya burungmu Burungku ya bagus Menurut versiku Jadi entah ini Mau Lampung Mau Tasik Mau Kalimantan Mau pretes Mau lokal Dada hitam Mau silangan Medan Lampung Semuanya bagus Bagus saja Standarnya Kalau mau dipakai Standar-standarnya Kalau dikatakan bagus Setidaknya Gak cor Tapi bukan berarti Ini bisa dibukul rata Kadang ada orang yang Burungnya bisu Dia tetap cinta Tetap suka Bagus-bagus saja Menurut versinya Jadi kalau versi saya Standar buru bagus Itu yang penting Dia gacor Yang penting Dia nyenengin hatimu Gacor Nyenengin hatimu Ketika kamu rindu Pengen mendengarkan Kicauannya Dia juga berkicau Ya habis itu bagus Itu standarnya Kalau kita mau Apa ya Kita mau berbicara Standar bagus Di antara Buru-buru istimewa Lomba-lomba Di antara Buru-buru Juara-juara Sampai Sampean Tahu gak Di atas langit Masih ada langit Bro Di atas langit Masih ada langit Dan langit Tidak perlu menjelaskan Kepada bumi Bahwasannya Dia itu tinggi Tidak perlu Jadi semua penduduk bumi Sudah tahu Pasti Bahwa langit itu Tinggi Jadi ketika Seseorang Ini hakikat Jadi ketika Seseorang Sibuk pengakuan Inilah aku itu hebat Inilah burungku itu hebat Inilah burungku juara Inilah burungku itu bagus ini loh, diapui, sibuk mencari pengakuan, ya berarti bukan langit, karena langit tidak pernah mengaku kalau dia tinggi kan ya manusia logikanya, makanya orang kalau masih sibuk pencitraan sibuk pengakuan ya dia itu belum tinggi, kalau kita mau bicara hakikat-hakikat ya kan ya begitu, sehingga kita nyedot rokok jadi simple, burung itu punya bakat sendiri-sendiri jadi mau burung lampu, mau burung trepes, mau burung tasik, mau burung apa, lokal, ya tetap semuanya punya bakat sendiri-sendiri punya plus, punya minus sendiri-sendiri pasti bro, gak ada yang plus terus itu gak ada, karena Tuhan itu sebaik-baiknya pencipta Tuhan itu menciptakan plus, pasti menciptakan minus juga, pasti gak ada plus terus itu gak ada kalau ada orang plus terusnya, itu mungkin ya cocoknya saja yang bicara maksudnya itu pengakuannya dia saja, plus terus tapi pada fakta realitanya tetap kok ada minusnya gak mungkin plus semua, gak mungkin bro gak ada hidup kehidupan itu yang plus semua itu gak ada yang namanya plus itu pasti ada minusnya itu sudah hakikat bro bener, paham dari sini sampean jadi ukuran tolak ukur burung bagus, itu gak ada tolak ukurnya jadi semua dikembalikan lagi padamu saja kamu suka yang kayak gimana udah itu bagus apa yang kamu suka itu yang bagus misalkan contoh lagi wanita wanita, kita bicara logika-logika dari sisi manusia supaya mudah menyentuh pemahamanmu menyentuh logikamu orang cantik wanita cantik itu juga relatif cantik menurutmu belum tentu cantik menurut saya loh beda bro selera orang beda-beda semelohai semelohot menurut versimu belum tentu semelohai semelohot versiku kita beda jadi sudut pandang kita berbeda tapi logikanya misalkan kita punya pasangan ya pasti pasangan kita ini adalah pasangan yang paling cantik begitu bro wanita tercantik adalah pasangan kita wanita tercantik adalah ibu kita kan yukono bro meskipun pada realita penilaian berdasarkan si A, si B, si C, si D misalkan menurut si A ini ibumu itu jelek istrimu itu jelek menurut si B ini istrimu manis menurut si C ya kan ini relatif penilaian ini semua tapi menurut versi kita sebagai yang memiliki sebagai yang punya ya bagus ya cantik ya super istimewa gitu mana ada orang memiliki segala sesuatu kok di jelek-jelekkan cuma ada orang itu yang bicara apa adanya tapi bukan berarti menjelekkan bicara apa adanya aja contoh ketika misalkan Siti Jenar Siti Jenar juara juara satu juara satu dua kali dia tapi menurut versiku ya itu semua kebetulan Siti Jenar kalau bicara kerja realitanya dia masih belum ngedur belum full durasi bro masih ada jedanya masih ada ngetemnya ini saya bicara apa adanya kalau masalah bagi saya Siti Jenar buru bagus ya bagus menurut versiku tetap bagus tapi kan ada orang yang bicara itu ditambah-tambahi dimandik-mandik nih ibarat orang Jawa ya lebay hiperbola dilebih-lebihkan kan ada ada orang yang bicaranya apa adanya walaupun bicara apa adanya bukan berarti menjelekkan kualitas burungnya tidak ya tetap burungku ya burung bagus rek ngunur rek cuman bicaranya penyampaiannya apa adanya ngunur bro paham gak dari sini lagian kalau kita mau bicara burung bagus itu burung juara burung juara itu banyak sebab bro banyak faktor yang membuat dia juara ya wis contoh misalkan misalkan ini ya misalkan kemungkinan paling buruk kemungkinan terburuk misalkan gantang pas cuaca lagi gak enak pas cuaca lagi gak kondisi entah hujan kayak entah apa pokoknya cuaca gak kondisi yang dimana peserta misalkan cuma 5 peserta banyak yang gak datang peserta cuma 5 kebetulan yang datang ini burung yang biasa-biasa aja atau mungkin burung bagus semua wis ya misalkan aku punya burung burungku itu masih belajar burung jelek ya ini misalkan burungku masih belajar burungku masih belum pernah gantang burungku burung jelek gantang cuma 5 peserta dan 4 musuhnya ini burung bagus semua sebenernya cuma kebetulan cuacanya ekstrim bro kebetulan yang 4 ini yang 1 bagong kebetulan yang 4 bagong semua cuma punya aku aja yang gak bagong kebetulan punya aku bunyi terusan cuma bunyi titut titut bisa jadi lah bro itu juara punya aku walaupun cuma bunyi kayak gitu aja paham dari sini ini logika bro jadi kiblat kita itu ayo kiblat kita itu bukan kiblat tentang apa yang diperoleh kiblat kita jangan mengkiblatkan apa yang oh ini juara sudah jelas piagamnya piagam pialanya loh piagam piala itu bisa dibeli kok bisa dibuat kita melihat kualitas itu dari kejelasan di depan kita saja melihat dari kejujuran juga itu baru kualitas kejujuran orang dalam menyampaikan kalau bicara burung kejujuran burungnya dalam bekerja kita lihat sendiri memang kerjanya begitu realitanya begitu ya ues berarti api jangan percaya dari segala sesuatu itu versi katanya karena katanya ini harus ditimang-timang lagi bro kamu yang bisa menimang misalkan ketika saya menyampaikan begini timang-timangen sesuai dengan realita tidak jadi saya ini walaupun saya bicara apa adanya menurut versiku ya menurut versiku kan belum tentu juga ya timang-timangan sendiri realitanya gimana apa adanya itu seperti apa timang-timangan sendiri kita semua punya kepala yang berbeda logikanya begitu jadi kaitannya dengan kacar bagus menurut saya tetap kacar standarnya itu kacar sing wes mau dia itu trepes mau dia itu dia itu apa ya lampung kayak dada putih kayak wes pokoknya mau muni gacar ya wes berarti standar bagus tapi kan di luar sana ada juga orang yang masih proses dia tetap seneng dengan burungnya meskipun burungnya bisu ya wes api juga cuma standarnya untuk dipukul rata ya standarnya kan wes pokoknya gacar yang namanya orang merawat burungku tujuannya kan buat kicauan yang penting dia berkicau ya wes bagus enaknya begitu kalau masalah dia juara masalah dia tampil top perform itu semua kaitannya dengan hobi kaitannya dengan rejif dibuat simple paham dari sini jadi bicara lah tanpa harus ada unsur kasta ini kasta itu yang bagus begini mengkelim ini mengkelim itu supaya apa semuanya itu bisa berjalan beriringan karena kehidupan ini tidak ada dalam genggaman kita kehidupan ada dalam genggaman Allah muna lorak ya paham dari sini manuku kok muni kapi nyapo ya wes video kali ini semoga menggudek logikamu menyentuh logikamu menjadikan kita semua menjadi manusia yang tidak melampaui batas dalam menghadirkan diri kita dalam berbicara dalam upaya merawat burung semoga kita menjadi manusia yang selalu senantiasa apa adanya tidak berlebihan ya paham ya semoga bermanfaat saya airi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati